Karena kalau misalkan ini tidak diselesaikan, warga negara khusus masyarakat Pota Cilegon punya hak jangan sampai dibutuh, hanya dibutuhkan di saat pemilu. Banyak PR-PR pemerintah daerah, aset-aset pemerintah daerah Pota Cilegon ini berantatan di mana-mana. Pernah podcast salah satu kepala dinas keartipan, tentunya disitu mengatakan dokumen apapun khusus dari pemerintahan ada di sana gitu loh. Dengan keterangan yang Bang Mas Duki sampaikan melalui podcast ini, tentunya ada kurang sinergitek nih antara sektor dinas apakah memang kita anggap lah kita khawatirkan dokumen yang di keluarhan tidak ada di tonton ini. Tentunya apakah tidak diserahkan ke keartipan nih terkait ini? Apa ada tanggapan terkait ini? Kerasnya saya mengkritik dinas memadam kebakaran. Kepala dinasnya waktu itu saya bilang udah turun aja, udah lepasin aja jabatan itu kalau tidak mampu. Saya tegas-tegasan kenapa kasusnya seperti itu? Industri itu welcome, mbak. Welcome. Tinggal hari ini kepekaan. Kepekaan. Kepekaan dan kreativitas kepala dinasnya. Ya, saya tanya di industri tersebut, bahkan di dinas memadam kebakaran. Selama ini emang tidak ada MOU kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Pak Blankon. Luar biasa. Benar, sahabat Lukas TV. Kami berada saat ini di gedung DVRD Kota Celegon. Gedung rakyat yang ada di Kota Celegon ini. Tepatnya kami berada di ruangan Komisi 1 dan narasumber kita saat ini dalam podcast, dalam tema menilai kinerja Komisi 1 DVRD Kota Celegon Komisi 1, DVRD 2003. Dengan narasumber, yaitu Ketua Komisi 1 DVRD Kota Celegon. Saya panggil bahasa enaknya Bang Mas Duki. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Bang. Bahasa Sinaga, Alhamdulillah, Bang. Dari pagi sampai sekarang ini, Bang. Lagi sibuk ini, Bang, ya? Luar biasa. Paripurna. Ya, hari ini ya kita. Termasuk hari ini juga ada ekspor. Oke, Bang, kita ambil waktunya nih, Bang. Podcast Lugas TV di ruangan Komisi 1. Luar biasa ruangan apa ini ya? Ruangan kita ini. Ruangan sederhana. Oke, Bang, silahkan menyapa sahabat Lugas TV, Bang. Sahabat Lugas TV yang kita sama-sama banggakan. Ya, saya Mas Duki, selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Celegon. Ya, hari ini dengan saudara-saudara saya ini dari Lugas TV. Ya, mendiskusikan, mempodcast bagaimana kinerja kita di Komisi 1. Ya, supaya memang masyarakat mengetahui apa dan bagaimana kerja kita di DPRD. Dan tupoksi kita seperti apa di Komisi 1. Oke, Bang. Bang, dari kapan diangkat menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Kota Celegon? Silahkan menyampaikan ke sahabat Lugas TV ini. Satu tahun sudah kita di Komisi 2 dan menjadi Ketua Komisi 1 ini. Ya, inilah sebuah pengalaman dan dinamika yang sangat bangga menurut saya. Ada kepuasan dalam konteks bagaimana mampu memberikan otokritik terhadap pemerintah. Karena tupoksi Komisi 1 ini kan terkait dengan pemerintahan. Kinerja pemerintahan yang selama ini seperti apa, Nah, tinggal Bang Sinaga dari Lugas TV ini mau seperti apa. Dari Komisi 2, ambota Komisi 2, langsung ke Komisi 1 menjadi Ketua. Ya. Oh, luar nanti-nanti. Dari fraksi PAN, kalau kata-kata. Dari fraksi Partai Amanat Nasir. Nah, memang sudah. Ya, Bang. Oke, bisa dijelaskan nggak secara singkat di tugas dan wewenang Komisi 1 DPRD ke Masyarakat 21 Sahabat Tugas TV? Sahabat Tugas TV yang dimanapun Anda berada, DPRD itu kan kita sudah mengenal. DPRD mungkin ada yang belum mengenal bahwa tugas dan fungsinya adalah salah satunya adalah pengawasan selain memang budgeting. dan, apa namanya, legislasi lah ya. Pemerintah kota Cilegon hari ini banyak PR yang harus diselesaikan terkait dengan persoalan pemerintah. Banyak hal, apalagi tahun ini tahun pemilu. 2024 tahun pemilu, makanya banyak yang harus digenjot menyegerakan-menegerakan program itu. Program salah satunya adalah PR-nya kemarin bagaimana Komisi 1 menyelesaikan memediasi terkait dengan persoalan aset pemerintah daerah. Itu menjadi topoksi kami di Komisi 1 bagaimana mendudukkan satu persoalan yang sebenarnya terlepas kronologisnya seperti apa. Mungkin media juga kemarin rame terkait dengan persoalan Madaksa, terkait persoalan tanah wakaf yang di Masjid Agung. Kita terus mengawal itu, kita terus melakukan komunikasi-komunikasi baik dengan pemerintah bagian aset maupun dengan dinas-dinas perizinan. Karena sangat sayang hari ini izin belum ada, bangunan sudah berdiri. Ini kan menjadi polemik, jangan dibiarkan seperti itu. Terlepas hari ini perizinan itu sifatnya katanya digital, online seperti apa. Karena perlu dikatakan oleh masyarakat semuanya, sahabat Nugas TV. Perizinan online itu tetap keterlibatan tiga dinas. Satu dinas PU, yang kedua dinas pemadam kebanggaran terkait dengan persoalan konstruksi itu layak apa tidak. Yang ketiga ya dinas perizinan. Ketiga komponen ini saling membahu. Yang saya lihat hari ini komunikasi tiga dinas ini masih kurang sinkron. Masih kurang sinkronnya kenapa? Satu, kadang-kadang komunikasinya ini kurang pas. Boleh dikatakan ego sektor masing-masing digunakan? Bisa, karena analisisnya berbeda. Sehingga penegak peraturan daerah Satpol PP ini juga kebingungan. Karena kan penegak perda itu adalah Satpol PP. Satpol PP sempat kebingungan juga ketika kami dorong untuk bagaimana ini segera ditertibkan, segera ditertibkan, akan tetapi berbenturan dengan itu. Yang kedua, kita sudah lihat kemarin beberapa kali kita hering dengan masyarakat Madaksa. Itu aset pemerintah daerah. Aset pemerintah daerah yang sudah lawasi. Yang hari ini, konon, ini belum selesai. Pengalian asetnya sudah, tapi persoalan di masyarakatnya belum beres. Sementara, kami di DPRD, selaku ketua Komisi 1, miris dia lihat masyarakat di sana terumbang ambing. Kayaknya beberapa kali kita hering, termasuk nanti minggu depan juga ada kita panggil lagi hering. Karena kita pengen percepatan penyelesaian ini. Percepatan penyelesaian ini. Karena kalau misalkan ini tidak diselesaikan, warga negara, khusus masyarakat WT Cilegon, punya hak. Jangan sampai dibutuh, hanya dibutuhkan di saat pemilu. Itu. Di saat pemilu dibutuhkan, desikat pemilihan kepala daerah dibutuhkan. Tapi dalam konteks-konteks seperti ini, justru dibiarkan. Kita tidak mau, ya cuma ada keterbatasan di kita di DPRD. Karena kita itu tugasnya bagaimana mengawasi, ya mengawasi. Eksekutornya adalah ada di sana. Kalau kita runtut sebetulnya, ini akibat dari pembiaran awalnya. Pembiaran? Pembiaran awalnya, ketika aset itu, contoh kayak Tanah Madaksa. Ketika itu diselesaikan dari, dibeli, diselesaikan sama pihak Pelindo. Dibeli dari pihak Pelindo untuk menjadi aset pemerintah daerah. Alka 22 miliar itu bukan alka kecil. Zaman dulu ya, tahun berapa itu. Itu besar, itu uang rakyat. Kenapa tidak disegerahkan saat itu ke pengurusannya? Kalaupun emang itu benar proses penglepasan haknya. Terutama bicara koronologis adalah, ini proses penglepasan hak. Yang saat itu, kalau emang pemerintah daerah menyadari secara hukumnya bahwa itu benar proses penglepasan hak. Kenapa tidak diproses segera, dibalik namakan sebuahnya itu. Jangan sampai dibiarkan hari ini, masyarakat seolah-olah tidak benar. Dan kalau kita lihat koronologisnya, saling lempar kan hari ini kan? Kata pemerintah daerah, yang kemarin di bagian aset itu, katanya itu persoalan ganti rugi itu ada di pihak Pelindo. Tapi masyarakat hari ini belum pernah menerima itu. Ketika mereka menuntut hari ini dibuatkan surat-menyuratnya, sudah diklaim sama pemerintah daerah. Dan ini harus menjadi ini, kita akan fokus ke persoalan itu. Apa namanya, tidak usah resah dengan keberadaan saya, karena saya sesuai dengan jalur saja. Nah, kajian-kajian hari ini contohnya, itu bentuk tanahnya masih statusnya tanah timbul atau tanah apa. Dan di undang-undang masyarakat sekarang sudah cerdas, apakah boleh dimiliki atau tidak? Ya, kajian-kajian hukum itu yang sedang kita diskusikan dengan baik. Kemarin dari pihak Pelindo, di redaktur yang kita panggil, yang datangnya bukan kebijakannya. Makanya, hari ini kita reketulkan lagi bagaimana supaya yang punya kebijakan itu bisa hadir kembali. Banyak PR-PR pemerintah daerah, aset-aset pemerintah daerah potensi legon ini berantakan di mana-mana. Berantakan di mana-mana, tapi penertiban. Karena ini akan begini, Bang Lesinaga, ya pemerintah Lugas TV. Begini, ketika penertiban aset itu bagus, maka berpotensi memberikan PAD. Jadi, apakah skemanya seperti apa atau seperti apa? Yang kemarin kita diskusikan, meragbis hotel. Ya kan? Yang hari ini juga belum. Jadi, komisi satu ya bertugasnya bagaimana mampu mensinergikan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan pemerintah itu pro-masyarakat, berarti kebijakannya itu adalah bagaimana mendudukan persoalan bersama pas persoalannya. Jangan sampai direkayasa. Oke, luar biasa penjelasan yang dasar. Tema kita menilai kinerja Komisi 1 DPRD. Celegon, priori 2003 ini, tahun ini, Tentunya tadi Bang Mas Dugis sudah mempaparkan ada problematika di tengah-tengah masyarakat terkait tentang Tanawaka, Masjid Agung, dan juga di daerah meraksana Tanah Madaksa. Yang menurut kami, masyarakat sangat apresiasi kinerja daripada Komisi 1 khususnya terkait respon yang diterima dari masyarakat dan menindaklanjutkan. Oke, tentunya ini pertanyaan berikutnya. Komisi 1 menjadi komisi yang memiliki mitra yang kerjanya cukup banyak. Kalau tidak salah itu 14 OPD, berbeda dengan komisi yang lain. Pertanyaan kita, apakah pengawasan masih optimal? Kalau penjelasan Bang Mas Dugis tadi cukup baik sih. Tapi mengingat jumlah yang saat ini anggota Komisi 1 kurang lebih 10? 8, mempindahkan 14 OPD. Ada tanggapan ini? Mengenai hal itu, karena kita sering melakukan rapat internal, makanya di mana ada yang segera diselesaikan. Contoh kecil, di saat saya baru menduduki di... Kemarin baru-baru kemarin itu, langsung kita menyegerakkan bagaimana penertiban perizinan Indomaret dan Alfamaret. Ambilah beres semuanya. Hari ini Alfamaret, Indomaret beres semuanya perizinannya. Yang kedua juga, kita kemarin bagaimana supaya memang pemerintah itu proaktif dalam konteks inventarisasi aset. Inventarisasi aset, kemarin saya dengar juga, sudah turun juga ke lapangan. Banyak hal sebetulnya itu. Kita di komisi, walaupun memang anggotanya 8, tapi Alhamdulillah, yang pasti kita kan selalu komunikasi dengan pihak kelurahan, pihak kecamatan, dan mitra kita kan di situ. Nah, ini sebagai otokritik terhadap pemerintahan, dan bahwa sangat disayangkan sekali ketika kasuistik. Kasuistiknya. Yang tadi saya bahas, semadaks saja. Dokumen tanahnya itu tidak ada di kelurahan dan di kecamatan ini. Ketironis, sementara itu kan jabatan ada serah terimanya. Kemana di saat serah terima janara ini? Ini harus tegas, kepala daerah, dalam konteks serah terima jabatan ini, khawatir berkas-berkas itu dihilangkan. Yang kedua, bagian aset, justru harus melihat dokumen-dokumentasi yang ada. Apa nih yang harus diselesaikan? Apa dan bagaimana ini aset pemerintah daerahnya? Itu, Bang. Oke, artinya kami pernah podcast salah satu kepala dinas Karsipan. Tentunya di situ mengatakan dokumen apapun, khusus dari pemerintahan, ada di sana gitu loh. Dengan keterangan yang Bang Mas Duki sampaikan melalui podcast ini, tentunya ada kurang sinergitas nih antara sektor dinas, apakah memang kita anggap lah, kita khawatirkan dokumen yang di kelurahan tidak ada di tonton ini. Tentunya apakah tidak diserahkan ke Karsipan terkait ini? Ada tanggapan terkait ini, Bang Mas Duki? Ya, paling tidak kan Arsip itu yang pertama harus ada di tingkat bawah dulu, di tingkat kelurahan. Karena yang bersentuhan dengan langsung itu adalah tingkat kelurahan. Di situ paling tidak jejaknya ada. Minimal jejaknya ada. Makanya di jejaknya nggak ada. Bakunya tadinya siapa, ininya siapa. Yang ketiga, kita punya mitra juga, Bang. Di musim kemarau ini adalah mitranya tidak sebadan kebakaran. Mungkin melihat bagaimana kerasnya saya mengkritik dinas pemadam kebakaran. Kepala dinasnya waktu itu saya bilang, udah turun aja, udah lepasin aja jabatan itu kalau tidak mampu. Saya tegas-tegasan, kenapa kasusnya seperti itu? Karena kejadian kemarin kebetulan didapil. Saya, Ciwan dan Cita Angkil, yang persis di Cilodan itu, Bang. Rumah kebakaran tidak ada sama sekali mobil pemadam kebakaran turun ke sana. Tidak ada, teman-teman. Makanya saya keluar statement. Nah, kinerja, kinerja kepala dinas itu disinu. Buat apa sekarang menatapkan kepala dinas saja sampai berbulan-bulan sekarang? Kalau misalkan kinerjanya hasilnya seperti itu. Lebih baik cepat aja. Cepat tanggap, udah siapapun itu misalkan duduk. Tidak harus dengan ada seperti apa. Indikasi ini, ini, ini. Nggak usah lah. Apalagi saat ini kan musim Elino, musim Kemarau. Tentunya dari ekskutif dinas. Tentunya udah bisa baca lah ya. Pasti potensi kebakaran itu sangat tinggi ketika musim Kemarau. Hal ini sepertinya tidak dilaksanakan seperti apa-apa. Kebayangkan, Bang, Bang sekarang. Begitu didapat anggaran kemarin, didapat gabungan. BPBD menyampaikan tidak punya mobil untuk, apa namanya, mobil air. Tengki. Tengki, pemberian air bersih. Pemberian air bersih. Jadi di software, di pihak ketiga kan dok? Saya bilang ini, maksudnya apa? Gue tidak punya alat untuk itu. Sementara kebutuhan ini adalah sangat arjen. Dibanding kebutuhan-kebutuhan, karena ini melasuk persoalan pelayanan dasar. Kebutuhan air di musim Kemarau seperti ini, mobilnya nggak punya. Mobil operasional untuk air bersih. Tidak ada sekelas dinas BPBD. BPBD, enggak. Kita kemarin keras bicara. Lebih baik reko-fusing anggaran yang lain. Ini didahulukan, karena masyarakat kita kekeringan, ini sebagaimana butuh air minum, butuh-butuh segala macem. Sekelas BPBD, kota Cilegon kelasnya, tidak punya. Bang, menarik, terkait air bersih. Sebagai ketua komunitas satu, tentu membidangi tentang PDIM ya? Sejauh ini, belum bisa membekap setengah dari wilayah kota Cilegon. Sepertinya, untuk perusahaan air bersih. Apakah dari Komisi Satu Waduk yang ada untuk bisa menjawab persoalan di tengah-tengah masyarakat? Ya, emang kita lagi coba inventarisir apa yang emang kira-kira yang hari ini kebutuhan. Karena kan problematika di lapangan itu ketika misalkan pengeboran suruh cari di situ. Kemarin juga yang kasus di Merak itu kan proses pengeborannya susah. Yang kedua juga mungkin, Waduk ini diperlukan. Sedang kita usulkan bagaimana Waduk. Karena Waduk ini fungsinya banyak, Pak. Fungsi Waduk itu, apabila ada kebakaran, mudah menyedot airnya. Kemarin kita juga bicara Waduk ya. Bicara Waduk, bicara Dinas Pemadam Kebakaran. Ini kan bicaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD. Dalam konsep apabila terjadi bencana alam, BPBD yang di depan. Yang kedua diperangkat, kalau kebakaran segala macam Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, ini kemarin kita sudah undang industri, Pak. Industri yang ada di Ciwandan. Kita sebagai pilot project. Bagaimana pemerintah bisa bersinergi dengan industri terkait dengan penanganan bencana alam. Ternyata, industri itu welcome, Pak. Welcome. Tinggal hari ini kepekaan. Kepekaan. Kepekaan dan kreatifitas kepala dinasnya. Saya tanya di industri tersebut, bahkan di Dinas Pemadam Kebakaran. Selama ini emang tidak ada MOU kah dengan industri? Bahkan industri menantang. Asa Imas juga kemarin menyumbang mobil apa ke Dinas Pemadam Kebakaran itu. Ke Rescue itu. Ternyata di sana katanya gak mesti dimanfaatkan. Saya bilang sayanglah kalau begitu. Apa masalahnya? Dimanfaatkan dengan baik. Seperti apa, seperti apa. SDM. Kreatifitas masing-masing kepala dinas pada akhirnya. Baik kepala dinas yang mitra dengan kita lah ya. Yang mitra dengan kita itu betul-betul dituntut. Karena kasihan kalau wali kota programnya banyak. Sementara perangkat. Ini tidak mampu menafsirkan. Menjawantakan, merealisasikan apa dan gagasan Pak wali kota itu. Sayang saya pikir. Sayang. Dan wali kota juga punya peran sebetulnya bagaimana Mampu mengontrol. Kan itu menjadi tugas seorang pemimpin. Mampu mengontrol. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada. Ini tercapai gak? Ini tercapai. Mampu mengontrol itu. Oke. Luar biasa. Bang Mas Duki. Pernah di media pernah Bapak sedikit menyinggung terkait rangkam jabatan. Oh iya. Di kalangan penjabat. Sebagai ke Komisi Satu. Apa nih pandangan yang terkait itu? Yang pasti rapat jabatan tidak efektif. Rapat jabatan tidak efektif. Yang kedua juga terlalu lama itu tidak ditetapkan juga gak efektif. Akan mengganggu pelayanan? Mengganggu pelayanan. Mau tidak mau bicara psikologi. Mental PLT tersebut. Mental PLT tersebut terganggu. Gak diangkat-angkat. Merangkap ini. Ini emangnya SDM di kota Cilegon ini minim. SDM di kota Cilegon itu. Inyak. Tinggal bagaimana caranya kita memisahkan antara kepentingan kelompok, kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Itu. Secara profesional saja. Misalkan si A ini layak. Tetapkan aja sudah. Sesuai hasil bidding. Sesuai hasil bidding. Segera gitu tetapkan. Ini kan sampai berbulan-bulan. Gara-gara katanya panselnya ada yang ke luar negeri. Luwin satu orang. Sekarang sebetulnya zaman canggih. Ada video call. Ada apa. Ada apa. Bisa jangan sampai mengganggu aktivitas seperti itu. Wah luar biasa nih. Bang Mas Duki. Beberapa minggu lalu. Sekutip. Khususnya Bapak Wali Kota. Trotso. Kelapan kecamatan sosialisasi program capaian pembangunan. Ya. Dalam setiap kecamatan, setiap acara itu. Secara poinnya pembangunan berjalan dengan baik. Selaku mitra kerja di Komisi Satu Pemerintahan. Apa tanggap? Ya. Bagus. Kalau menurut saya sosialisasi pembangunan itu juga sebagai media informasi menyampaikan bahwa tahapan pembangunan. Tapi harus disampaikan apa adanya. Harus disampaikan apa adanya. Yang belum terrealisasi adalah ini, 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 sudah terrealisasi. Harus disampaikan dengan apa adanya. Jangan sampai hanya disampaikan yang baik-baiknya saja. Sampaikan saja misalkan ya saya mohon maaf bahwa ini belum terselesaikan karena hambatan saya disini, 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 disini. Jadi supaya emang masyarakat juga terbiasa dengan penjelasan. Ketika masyarakat terbiasa dengan penjelasan, nantinya terbentuk mental, tidak ada mental punishment. Terbiasa tuh. Kalau misalkan kita terbiasanya masyarakat dinina bawakan dengan program, ini terbangun loh, ini sudah bagus, ini sudah bagus. Tapi tidak mencoba membuka apa yang belum terrealisasi, itu juga repot. Ya, itu program kemarin sosialisasi pembangunan, saya apresiasi, bagus. Karena emang itu tugasnya adalah menyampaikan ke masyarakat. Sampaikanlah apa adanya. Sampaikan apa adanya. Jangan terlalu banyak kemasan. Berbicara kemasan tentunya semakin banyak kemasan semakin diminatin banyak masyarakat, Bang. Bang, bisa nggak diceritakan kepada masyarakat luas aspirasi ataupun permasalahan yang sudah ditanganin Komisi 1, khususnya pada zaman Bang Mas Tunggi. Ya, terima kasih Bang Wadaya Sinaga. Ya, karena kita itu tadi saya ceritakan bahwa setahun ya banyak yang emang kita sudah selesaikan. Apa yang tadi disampaikan bahwa segala sesuatu yang masuk dari masyarakat ke kita, kita kawal sampai tuntas. Mungkin Bang Wadaya Sinaga atau dari Lugas TV juga kemarin melihat, jangankan proses yang lainnya, proses medak saja saya sampai turun ke sana. Saking saya ingin melihat seperti apanya dengan mengundang Dinas BPN, Dinas Aset supaya melihat apa adanya yang harus segera diselesaikan, sudah. Paling tidak hari ini kita sudah melakukan apa yang emang jadi keluh kesah daripada masyarakat Kota Cilgon, wabil khusus mitra-mitra kita. Yang ketiga, misalkan kayak kemarin ada keluh kesah kebakaran tidak ada di tangan ini, kita langsung panggil pihak industri, pihak Dinas Semedam Kebakaran, akhirnya terjadi titik kesepakatan, oh ini ada kesalahpahaman ini, kita selalu begitu Pak, kita selalu begitu. Dan apapun itu emang kita langsung respon dan kita langsung komunikasikan ke pimpinan DPRD. Tahun 2024 mendatang alat tahun politik, boleh disampaikan di kesempatan podcast ini, Bang Mas Dugi baru satu prode, benarkah satu prode baru kali ini? Oh iya, baru satu prode baru kali ini. Oke, input ke tahun 2024 nanti, apakah ada niatan atau dorongan dari partai untuk maju lagi, untuk bertarung di kontestasi politik? Oh iya, kebetulan hari ini saya mengikut kontestasi kembali sebagai calon legislatif lah ya, hari ini, di Dapil Ciwan dan Citangkil, ya mudah-mudahan juga, karena apa yang satu periode ini, saya belum mendapatkan kepuasan, masih banyak kekurangan, yang emang belum saya lakukan untuk masyarakat. Ya, karena mudah-mudahan di periode kedua nanti, mudah-mudahan ditakdirkan saya jadi kembali, ya ini akan mencoba melakukan terobosan-terobosan yang PR-PR yang belum saya selesaikan. Karena banyak PR yang hari ini mungkin melalui pokir saya, pengaspalan, terus pembangunan gorong-gorong, yang ada di Kelurahan Dapil Ciwan dan Citangkil, saya sudah lakukan, saya sampaikan, bukan walaupun emang asekut terobosan kita, kita laksanakan ke sana, kita usulkan ke sana, terrealisasi apa tidak, ada yang emang tidak terrealisasi, ya itulah problematika ini ya. Syukur-syukur ke depan, karena saya dari fraksipan, eksekutifnya dari Pak. Syukur-syukur ketika misalkan dipercaya oleh masyarakat. Paling tidak komunikasi itu bisa cepat, nggak Pak? Ini mau saya jelaskan dulu di Sama Lukas TV, dari fraksipan, syukur-syukur eksekutifnya dari PAN artinya 0102 ini ya? Oh iya, jadi dikira nanti eksekutif wali kota sih, wali kota atau wakil wali kota luar biasa. Untuk saat ini boleh, di fraksipan ada berapa pursi? Sekarang 4 pursi, di fraksipan itu, kebetulan saya di PAN itu sebagai sekretaris partai. Sekretaris partai? Sekretaris partai, makanya saya punya tugas berat yang harus mengkolaborasikan lintas dapil, bagaimana perolehan kursi ke depan ada kenaikan. Oh, luar biasa. Sahabat Lukas TV, baru satu prode, 2019-2024. Anggota DPRD dari fraksipan, Bang Mas Duki. Tentunya kita pantau menjadi alat kelengkapan Dewan, yaitu Ketua Komisi itu sangat sulit. Ternyata tadi yang disampaikan dari Komisi 2, anggota Komisi 2 ditugaskan oleh Praksi di Komisi 1 menjadi Ketua Komisi 1. Tentunya ini suatu cemerlang. Bang, dalam kesempatan ini, Bang, memberikan pesan edukasi kepada mitra abang nih di APAPD SOPD, Bang, dari kesempatan proses itu. Silakan, Bang. Iya. Nah, saya berpesan kepada semuanya bahwa gunakan anggaran itu yang selalu disepakatin dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan usulan dan pengajuan di saat rapat gabungan itu. Dan di rapat gabungan banggar itu adalah sudah mengajukan ABC dan di hering RKA juga sudah melakukan ABC. Lakukan dengan maksimal. Tetapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Jangan sampai nanti di detik-detik terakhir kayak begini, baru menumpuk trailer anggaran. Gimana maksimal, bagus ya, ketika kegiatan itu dilakukan di akhir-akhir. Kita realistis saja, lakukan segera, lakukan segera dalam arti kata silakan carilah proses lelang kayak apa silakan. Kita kan tidak pernah mengintervensi itu, siapapun itu kita yang penting jangan sampai nanti memunculkan bahwa kegiatan ini nggak terrealisasi. Kegiatan ini nggak terrealisasi karena nggak cukup waktu, karena nggak cukup waktu. Jadi alasan-alasan klasik begini, alasan-alasan klasik yang tidak menurut saya tidak penting alasan itu. Jadi ketika perencanaan pengusulan pengajuan itu lewat RKA, lewat kita, dan dibahas di rapat anggaran, kebetulan saya juga di badan anggaran bang, dibahas di badan rapat anggaran, itu kan sudah tertata tuh. Lui coba bang, di detik-detik terakhir baru kegiatan pada meluncuk. Satu bulan harus selesai, dua bulan harus selesai. Saya bilang nggak realistis itu. Nah makanya, kalaupun memang hasilnya itu tidak maksimal secara kualitas, wajar dong. Karena ini tergesa-gesa dan jangan salah. Tergesa-gesa itu salah satu perbuatan setan. Kalaupun kita jalan tergesa-gesa akan ke kandul, ini banget? Iya, kandul. Terima kasih. Sahabat Lugas TV, saya senang sekali bertemu dalam rangka di ruangan komisi satu, inilah ruangan komisi satu. Yang cukup sederhana. Yang cukup sederhana. Yang ini biar tahu juga semewah apa sih. Untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari melakukan kegiatan-kegiatan, menerima aspirasi dari masyarakat. Ya kemarin juga reses, tadi udah diparipunakan, kita usulkan, ada yang ngusulin ini, ngusulin itu. Kita sampaikan semuanya, mudah-mudahan hal ini menjadi kebaikan. Karena kepuasan diri saya, kalau bicara bisnis tidak ketemu. Jadi kalau bicara penghasilan, dari selalu gas TV, jadi anggota Dewan itu bicara penghasilan jauh lebih asik menjadi pengusaha. Tapi kepuasan kita di mana? Kepuasan kita adalah ketika menerima aspirasi masyarakat, kita langsung perjuangkan, menemui masyarakat yang seperti kita bisa langsung bantu. Itulah kepuasan batin kita. Makanya batin saya apakah menangis atau tidak? Menangis ketika misalkan ada yang tidak bisa saya perjuangkan. Ada keterbatasan saya yang tidak bisa kita perjuangkan. Tapi batin saya itu gembira menjadi anggota DPD. Ketika di saat musim sekolah, saya bisa bantu teman-teman yang mau masuk sekolah. Di saat misalkan ada kebutuhan tenaga kerja, saya bisa bantu. Satu atau dua orang yang saya masukkan, berarti bisa menghidupi beberapa unsur keluarga yang ada di situ. Itu Bang. Siap, luar biasa. Sahabat Lugas TV sebelum itu Pak Blankon. Benar kata Bang Mas Dugih bahwa identik bahwa gedung DPRD itu seperti apa. Dan kita melihat nih, ruangan ketua Komisi 1 DPRD Kota Tilegon sangat sederhana yang membidangi 14 OPD mitra kerjanya. Wah, tujuannya adalah melayani aspirasi masyarakat. Terima kasih Mas Sumpri. Terima kasih kepada Pak Blankon. Ya, baik. Terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di hari ini. Semoga semua menjadi manfaat dan diserasi untuk kita semua. Di sini Pak Blankon menangkap beberapa penang merah. Pernah bertugas di dua komisi, tentunya menambah kematangan sebagai Dewan. Permasalahan tanah di Kampung Medaksa Seberang Merah menjadi perhatian khusus Kang Dewan Mas Dugih sebagai Ketua Komisi 1. Sampaikan masalah apa adanya. Jangan terlalu banyak kemasan dan kawal masalah sampai tuntas. Dan yang terakhir, ber-background HNI, aktivis, pengusaha, dan sarjana agama. Yang keras dan vokal dalam memperjuangkan masyarakat. Mencalonkan Dewan Lagi di 2024. Akankah duduk di kursi DPRD lagi? Atau mungkin tidak kursi? Kita lihat nanti. Sampai jumpa di session yang akan datang. Terima kasih telah menonton!